Terima kasih Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya Namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta Atas nama cinta hati ini tak mungkin terbagi Sampai nanti bila aku mati Cinta ini hanya untuk angka Atas nama cinta ku relakan jalanku berada Asalkan akhirnya denganku Ku bersumpah atas nama cinta Atas nama cinta Ku relakan jalanku berada Asalkan kau Akhirnya denganku Ku bersumpah atas nama cinta Bener kamu gak apa-apa aku tinggal Ya udah gini aja deh Aku pulang sebentar ke vila Aku mandi aku istirahat Nanti malam aku kesini lagi ya Untuk gantiin oma Bohong kamu Fit Kamu sengaja kan Mau nyengsarain oma di rumah sakit Kamu kan benci sama oma Jawa Fitri Pantesan ya Faral itu nolgin miska duluan Karena sifat kamu yang kayak gitu itu Tuh Miss lihat Belum lahir aja ya Sudah ada hadiah tuh buat kamu Ini buat bayi kamu Nah udah sana simpan Sampai anak kamu lahir ya Hadiah ini Buat Fitri juga kok oma Kan anak yang aku kandung nanti Juga jadi anaknya Fitri Apa-apaan sih kamu Yang mengandungkan kamu Bukannya Fitri Udah lah mam Kenapa sih harus diperpanjang Pokoknya hadiah ini Buat bayi yang akan meramaikan rumah ini Ya Makasih ya hadiahnya tante Sabar ya tatu Kakak gak tau kalo mobilnya ngadat gini Mas Norman juga gak mangkal lagi Kok sepi ya Kak Mas taksi aja Iya Tapi taksinya juga gak ada tatu Gimana dong Eh Bisa marah Eh Mas Koko Aduh untung Mas Koko dateng Mobilnya kenapa mbak Ngadat Gak tau kenapa Mana Mas Norman gak mangkal lagi Oh Teacher Norman Pagi dapet order Dipesta ulang tahun anaknya Pak Jamat Oh Pantesan Dari tadi pagi gak keliatan Duh mas Gimana nih Adik saya dari awal melulu nih Minta pulang Yaudah Naik kocek aja Saya anterin Tapi Rumah saya jauh loh mas Wah gak masalah itu mbak Tamara Saya punya sim kok Hei cepat Buruan naik Hei Sini sini Ini pegangannya yang kenceng ya Iya Makasih mas Hei Hei Kelang kelar Ya Kok dia bener mau pegangan kenceng gini sih Wah Tapi lumayan juga lah Kapan lagi dibeluk cewek cakep dan seksi gini Wah Tapi kalo teacher tau Bisa perang berada Yaudah nih Ayo deng lang Berwan Oh iya iya lho bapak Ayo Siap Hei Kalo bisa ngomong Finsa pasti terima kasih banget sama kamu mos Karena seharian kamu ngajak jalan-jalan dia Bener gak ya Kalo menikah dengan pria yang pernah bercerai bakal rumit Harus siap toleransi yang besar Kamu udah pantas loh mos Jadi seorang ibu Kamu kenapa mos? Lagi mikirin apa sih? Hei Enggak kok Suatu saat nanti Kamu mau kan nikah sama aku mos Loh Kok kamu kagetnya gitu amat sih mos? Aku terlalu terburu-buru ya mos ngomong kayak gini Yaudah Lupain aja ya Al Aku Aku cuma Kamu takut trauma? Apa takut aku gak serius sama kamu? Aku percaya sama kamu Dan aku juga seneng Karena aku dapet cowok yang Serius ngejalanin hubungan kayak gini Tapi Mungkin Aku gak siap aja Al Ditembak pertanyaan kayak gini Tapi Kamu serius kan sama aku mos? Apa kelihatannya aku gak serius? Apa ini yang dirasakan Tristan dulu menjelang pernikahannya dengan aku? Moza kenapa sih? Kayak gak yakin gitu sama perasaannya Eh kok Apaan sih? Jangan ngesan Kamu kok kayak Norman sih? Nih pak Sekalinya ngejek Dapet uang 50 ribu Penumpangnya seksi lagi pak Astagfirullahaladzim Kok Kamu kenapa sih? Aduh kok Jangan ketularan sama Norman kok Penumpang harus seksi perempuan Aduh kok Jangan ketularan sama Norman Enggak kok pak Itu juga gak sengaja Peng yang naik itu mbak Tamara pak Bilang dong dari tadi Kasih uang 50 ribu Ini buat ibu aja Enggak usah kok Buat kamu aja Kamu kan banyak kebutuhannya Yaudah kalau ibu gak mau Saya bantuin pak So aja Ya ampun kok Kamu itu rajin banget Gak ada capeknya Iya Maya Koko ini memang Anak wonokir ini memang hebat rajin Beda banget sama Norman Norman tuh malas Koko Sekarang biarpun dia gak ada Gak gak terasa Yuga Kamu kenapa nak Ayang Ayang Kok ayang tega sih Ngejelekin-jelekin Papa Mudah-mudahan Papa gak ada Enggak kok Yuga Gak ada yang ngejelek-jelekin Papa teacher kok Tapi kan ayang tega Banding-bandingin Papa sama um koko Kan kasihan Papa 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 kan juga Pernah ke Jakarta Ya ampun Yuga Ayang minta maaf ya Ayang memang kadang-kadang suka kelewatan sama Papa kamu Tapi itu juga Gara-gara Papa kamu Malas Tapi Yuga Ayang itu Sayang banget sama Papa kamu Ya Diam ya Atas nama cinta Ma Tadi Disuruh bikin PR Disuruh bikin Family Family Tree Itu artinya apaan sih mah Family Tree itu Artinya pohon keluarga sayang Kayak silsilah keluarga gitu Kamu ngerti gak? Hmm gini ya Ini anak Terus Oh ini ibu Terus ayahnya mana? Udah gini aja Ya Nah Ini Nah ini Nadine Ya Ini Mama Ini Om Farah Ini Adik Bayi Nah Nah Ini Om Braham sama Maya Ini Fitri Ini Aldo Makayla Ini Piskas Nah Ini Ini Utama sama Lia Nah ini bilang aja ini Eyang Ya Ma Mama hamil Terus Papanya Dedek bayi Dedek bayi yang ada di perut mama ini Om Farel ya? Kalau gitu Nadine Panggil Om Farel Papa juga dong Ya kan? Kan Nanti Dedek bayi Panggil Om Farel Papa Terus Kalau Papanya Dedek bayi Papanya Nadine juga dong? Adik Ya ampun Fee Sil Sini sini aku bantuin Rel Tolongin Miska tuh Emang Miska kenapa Oma? Itu loh Miska lagi mual-mual di kamar mandi Udah Rel Aku gak apa-apa kamu bantuin Miska aja ya Enggak Fitri Aku harus nolong kamu Kamu istri aku Tapi Miska lagi hamil Fitri Kamu istri aku Kamu harus aku dahuluin Rel Udah ya Aku udah gak apa-apa Kamu ke Miska ya? Tadi gak bisa Sekarang bilang bisa Udah jangan bandel deh Sini aku bantuin Hah? Kok? Astaga Kok aku terjebak disini lagi? Hah? Tolong! 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 Kenapa harus takut Ibu? Semua orang pasti akan mati Dan itu tidak dapat dihindari Kamu Kamu siapa? Kok kamu hidup lagi? Saya hidup kembali Untuk mengingatkan Ibu Karena Ibu sudah jahat kepada anak cucu menantu Ibu Aku Aku gak jahat kok sama dia Memang dia aja yang suka bikin emosi Dia itu anak baik Ibu Tidak seharusnya diperlakukan seperti itu Itu dosa Nanti kalau Ibu sudah seperti saya Ibu bakal menyesal Pergi kamu! Pergi! Pergi! Pergi kalian pergi! 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 Mama! Bangun dong! Ini di mana? Ya di kamarnya Mama Emang Mama kenapa? Aduh! Syukur deh! Cuma mimpi Mama tuh mimpi kejebak di kamar payet lagi kayak kemarin Aduh! Ser banget! Mungkin Mama masih trauma aja kali Makanya Mama ke bau mimpi Fitri mana? Mama nanya Fitri Emang ada apa? Tumben Udah deh! Gak! Gak apa-apa! Udah! Mama mau tidur lagi ya! Ya udah ya! Selamat Bobo ya Mak! Ya! Emang! Iya ya! Saya ini jahat sama Fitri Tapi perasaan Mama enggak kok biasa-biasa aja Ah! Sambonotoing Mama! Mama burua dong mandinya Nanti Nadi nak ke sekolah nih Mama burua Iya! Tunggu ya sayang Kawan mandinya lagi dipakai tuh Kenapa Miss? Ini Oma Aku pengen mandi Tapi kawan mandinya lagi dipakai sama Mba Maya Yang di atas dipakai Mas Bram Padahal aku harus nganterin Nadine Aku takut dia telat Gimana ya? Di kamar paral aja ya? Ehm... Enggak Oma Aku nunggu kawan mandi yang ini aja Udah gak usah sungkan Lagian Fitrinya itu ya lagi ada di dapur Parah lagi jogging di halaman belakang Ma Ma Mama buruan dong Nanti Nadine telah sekolahnya lagi Ayo Ma Buruan Udah ayo Cepetan Ambil anduknya Sini Oma anterin ya Ke kamar paral Loh Mau kemana lagi kamu? Ayo Aku mau Minta izin sama Fitri dulu Oma Udah gak usah Ngapain pakai minta izin dia segala Ayo buruan Ayo Maaf Maaf Ngapain dia mandi disini Rael Rael Aku Aku minta maaf Aku terpaksa mandi disini Aku harus buru-buru ngerin Nadine sekolah Tapi kawan mandi di luar semuanya kepake Iya iya aku ngerti Yaudah Sana Mbak Fitri Mbak Fitri kenapa? Gak apa-apa Mi Kenapa sih aku harus curiga macam-macam? Lagian Aku kan udah pernah janji sama diraku sendiri Kalau aku akan melakukan apa aja untuk keselamatan dan kebahagiaan keluarga ini Tapi Nadine gak punya apa-apa yang Kenapa harus bingung sayang? Minta tolong saya sama Om Farah Pasti dia mau Akhirnya Rael Ng describes Masa ya sangga Aduh segera banget tapi Shoging Ming, kapan-kapan kita berdua jogging ya? Jadi kamu tadi jogging? Kenapa kok? Kayaknya kamu kaget banget gitu. Gak apa-apa. Fit, kamu ngapain sih nyuruh Miska mandi di sini? Real, aku sama sekali gak nginjin siapapun, termasuk Miska, untuk mandi di kamar ini. Jadi dia mandi di sini tadi? Kalau ini sehat sendiri sih kayaknya gak mungkin berani deh. Jangan-jangan oma nih pas ini. Berarti kejadian tadi itu sama sekali gak pantas buat dicurigain. Adalah pas saya. Gak apa-apa, cuma pengen mau kamu aja. Yaudah, sekarang aku tunggu di rumah kan ya? Buka di sini dulu nih. Aduh. Ingat ya Luz, berhubung Bram sudah menghamili kamu. Dia harus bertanggung jawab atas semua kebutuhan anak ini. Dan selama kamu hamil, kita harus peras dia dengan dalih semua kepentingannya untuk si jabang bayi itu. Oke? Dan urusan Maya, aku akan terus peras dia. Aku akan telepon Maya. Halo, Ki. May, mobilku mau. Gue kemarin tuh masuk bengkel. Kayaknya ngerong-grong terus tuh mobil, May. Sepertinya aku mau ganti yang baru deh. Terus? Ya, uang aku gak cukup nih, May. Bisa gak kamu pinjemin uang aku lagi? Berapa, Ki? Nanti jumlahnya aku SMS ya. Terima kasih ya, May. Da. Aku jawab dulu ya. Telepon dari siapa, May? Kok teleponnya sembunyi-sembunyi gitu sih? Curigaan banget sih kamu, Mas. Enggak. Ini kok, apa? Temen Arisan. Kamu gak suka kan? Kalau terima telepon ditanya-tanya terus. Sama, aku juga gitu. Kamu dulu suka curigaan terus sama aku. Padahal yang telepon itu klien aku. Al. Papa sama Mama sengaja manggil kamu ke sini. Karena ada masalah penting yang harus kita bicarakan. Soal moza ya, Pak? Iya. Kamu sendiri kan bilang kalau kamu sudah jadian sama moza. Iya, Do. Mama sama Papa senang-senang aja dan setuju. Karena moza itu kelihatannya anak yang baik. Tapi gimana ya, Do? Status kamu? Iya. Kalau kamu memang serius dengan moza. Kamu harus selesaikan dulu masalah rumah tanggamu dengan Kayla. Terus, menurut Mama sama Papa, sekarang aku harus gimana? Sebaiknya kita menghadap Pak Utama. Kita kasih tahu semuanya. Kita jelaskan situasinya. Tidak masalah, Pak. Aku sudah siap kok kalau harus ke sana dan menjelaskan semuanya ke seluruh keluarga. Tapi sebelum ketemu sama Pak Utama dan Bulia, aku mau ketemu sama Farel dulu, Pak, Mah. Gimanapun, selain Ipar, dia juga sahabat aku. Terserah kamu, Do. Yang penting, kamu beresin semua ya. Baru kamu bisa melanjutkan kehubungan yang lebih serius lagi. Hmm? Miska, kamu ada apa? Hmm, gini, Tante. Hmm, siang ini tuh ada undangan rapat orang tua murid. Yang diundang sih ayah sama ibu. Katanya, gurunya Nadine sekalian pengen kenal sama orang tua muridnya mereka. Hmm, tapi kan... Tapi Nadine nggak punya apa-apa yang... Kenapa harus bingung, sayang? Minta tolong saya sama Om Farel. Pasti dia mau. Om Farel bisa mewakili sebagai papa kamu. Hmm, tapi kalau misalnya Fitri keberatan, nggak apa-apa kok. Nggak, aku nggak apa-apa kok. Aku telfon Farel ya. Iya, sayang. Ya, Tel. Nanti siang, kamu bisa nggak datang ke sekolah Nadine untuk ikut pertemuan orang tua murid? Kamu nggak sibuk, kan? Tapi, kamu ikut nggak? Boleh, aku ikut kok. Yaudah, aku bisa kok. Makasih ya, sayang. Pasti Nadine tenang banget. Kamu pasti datang, kan? Iya. Yaudah, sampai ketemu di sana, sayang, ya. Ayo, tante, ke rumah. Nadine pengen cepat-cepat nyampe sekolah. Astaga, fitri. Ya ampun, fitri. Kamu kenapa? Nadine, kamu sih. Maaf, maaf, maaf. Maaf ya, tante, maaf ya. Yaudah, yuk. Yaudah, sekarang mendingin kalian berdua langsung pergi aja ya, dianterin Pak Min. Aku biar di sini aja. Terus, Om Farel? Om Farel, dia di kantor. Nanti nyusul ke sana ya, sayang, ya. Tapi, kalau misalnya dia tahu kamu sakit, pasti dia lebih milik pulang daripada ke sekolah, Fit. Yaudah lah, Miss. Urusan Farel biar aku yang ngurus ya. Aku bisa mastiin kok Farel bakalan datang ke sana ya. Yaudah. Kalau gitu aku berangkat ya, Fit. Foto bertiga sama Mama sama Om Farel. Ayo, Ma. Nadine pengen kayak anak lain. Punya ayah, punya ibu. meskipun Farah bukan penadine. Fitri mana? Tadi kakinya terkilir. Terus dia bilang kakinya sakit banget buat dibawa jalan. Makanya dia nggak ikut, Rael. Dia di rumah aja. Sakit? Ya ampun. Ya, Rael. Sayang, kamu terkilir lakinya. Gimana sekarang kondisinya? Aku nggak apa-apa kok. Kamu nggak usah khawatir ya sama aku. Sekarang aku lagi istirahat. Bentar lagi juga sembuh kok. Ya ampun, Fit aku udah nyampe sekolahan lagi. Apa kamu mau aku pulang aja? Lihat kondisi kamu. Eh, nggak usah, Rael. Kamu di sana aja. Aku tuh nggak apa-apa, Rael. Udah baik-baik aja kok. Sekarang ini Nadine lebih membutuhkan kamu. Ya udah. Tapi kalau kondisinya makin menjadi, telepon aku ya. Iya. Nadine, ini papa kamu ya. Wah, papa kamu keren ya. Iya, papa kamu ganteng ya. Rael, maafin ya. Maklum anak-anak. Eh, Nadine. Pagi, Nadine. Bu Guru, ini papa sama mama Nadine. Oh, gurunya Nadine. Silahkan tunggu sebentar ya, Pak. Rael, maafin Nadine ya. Nadine, lain kali kamu nggak boleh nge-repotin Om Farah lagi kayak gini. Iya deh. Eh, bangnya Om Farah nggak suka ya? Eh, nggak apa-apa kok. Mah, foto bertiga yuk. Nadine pengen banget foto bertiga sama mama sama Om Farah. Ayo, ma. Nadine pengen kayak anak lain. Punya ayah punya ibu. Meskipun Om Farah bukan papa Nadine, tapi boleh kan? Iya, ma, ya. Gimana, Rael? Kamu keberatan nggak? Iya. iya, Rael? Sayang, aku habis dari sekolah Nadine langsung ke kantor. Kamu gimana kakinya? Sudah enakan? Aku nggak apa-apa kok. Cuman, kalau aku jalan, kakinya masih agak sakit. Tapi lama-lama juga sembuh. Yaudah, istri-istri cukup itu. ya? Jangan lupa makan. Oke. Fitri. Nih, Fit. Aku bawain kamu buah-buahan. Gimana kakin kamu? Masih sakit nggak? Eh, kalau makan ya, nanti aku kupasin sekalian. Gak usah, Miss. Makasih, ya. Amak, mau pipis. Ya, Fit. Aku antarin Nadine pipis dulu, ya. Oke. Pipisnya di kamar mandi sini aja. Yaudah, sebentar ya, Fit. Tidak ada, Fit. Gimana nih? Apa kalau nggak ada aku, mereka jadi bisa menikmati momen yang ada? Selama ini, Farah selalu berhasil meyakinkan aku bahwa dia nggak suka Miska. Dia selalu berhasil meyakinkan aku bahwa dia lebih memperdulikan aku daripada Miska. Ya Allah, memang nggak mudah untuk melakukan semua ini bagi aku. Kuatkanlah aku, ya Allah, untuk menjalankan rencanamu. Aku akan menepati semua janjiku tanpa menghiraukan perasaan aku. Kamu kenapa, Fit? Nggak apa-apa. Kaki aku masih sakit. Oh, kalau emang masih sakit, mendingan kamu panggil aja tukang urut. Gimanapun kan, kalau kaki terkilir itu lebih baik diurut aja supaya balik lagi seperti semula. Memang sih, kalau kita saling mencintai, biasanya kalau pasangan kita sakit, kita pasti lebih sakit dari itu. atas nama cinta. mau jam mana ya? Kok jam segini belum balik makan siang? suaranya untuk ke kantor cabang Serabaya udah jadi belum ya? Jadi, cerigaan gue selama ini benar. Mungkin udah saatnya gue ngejelasin sesuatu ke lu, Rel. Kayaknya emang gue ketinggalan berita banget ya. Ketinggalan banget sih? Enggak. Gue baru kok jadikan sama Moza-nya? Selamat ya. Lo nyindir apa serius, Rel? Emang kelihatannya nyindir, Al. Gue serius, Al. Gue senang. Dua sahabat gue bisa menemukan kebahagiaannya. Tapi aku juga ngerti, Rel. Pasti setengah hati kamu, kamu gak rela, kan? Walau bagaimanapun, juga Aldo masih... Tenang aja, Mos. Gak usah khawatir. Ya? Aku dukung kalian, gue. Aku dukung Aldo dan kamu. Ya? Tapi, untuk ngejelasin semuanya, besok malem orang tua gue mau datang ke rumah lu, ya, Rel? Mau ngomong sama papi, mami? Silahkan aja, Al. Gue sama Fitri akan dukung kalian 100%. Dan jangan pernah meragukan persahabatan gue, Al. Pasti, Rel. Eh, eh... Papi nunggu meeting sekarang. Ada tugas buat kalian berdua. Oke. Oke. Dan untuk inspeksi ke Surabaya, saya minta Mosa sama Aldo yang berangkat ke sana. Satu hari aja ya. Itu cukup. Dan terus lusanya, saya tunggu laporan kalian di meja saya. Apa, Om? Kamu lupa. Kan waktu itu kamu yang bilang, kalau sewaktu-waktu ditugaskan ke sana, kamu akan dengan senang hati menjalankan. Eh... saya emang seneng, Om. Eh, seneng kok. Kamu gimana, Dok? Sama sekali enggak, Pi? Eh, tapi, Ti... saya juga bisa kok pergi ke Surabaya. Tidak usahlah. Kamu di sini aja nemenin Papi. Padahal kan enak bisa bawa lusi. Duh, Rero. Aku takut banget, nih. Waktu kecil aku pernah jatuh dari pohon. Terus diurut juga. Sakit banget. Emang sakit sih, Neng. Tapi tahan bentar, ya. Gini aja, Fit. Kalau kamu sakit, kamu cengkram aja tangan aku, ya. Emangnya boleh beneran. Tahan bentar, ya. Yang tertinggal sembuh. Asli dari mana, Neng? Ini, Bu. Sabar, Sini, ya. Sabar, ya. Aduh. Pi. Kasian banget, sih, Fitri. Mami kok gak tega, sih, denger ceritanya Fitri. Fitri yang diurut, kok Farel yang teriak, ya? Ya, itulah, Farel. Dia lebih sakit, kalau melihat istrinya kesakitan. Kalau boleh, dia mau menggantikan rasa sakitnya Fitri. Dia paling gak bisa lihat Fitri sakit. Tapi itu bener, loh. Memang, sih, kalau kita saling mencintai, biasanya kalau pasangan kita sakit, kita pasti lebih sakit dari itu. Cuma diurut gitu aja kok, masa ia sakit? Fitri-nya aja sok manja kalau depan suaminya. Mau,nya tuh ya, semua orang tuh memperhatikan dia. Mami gimana, sih? Orang sakit beneran masih dijelak. Nanti kalau Oma sakit, terus dibilang manja, sedih gak, Oma? Sakit hati gak? Udah selesai kok, besok juga dia udah bisa jalan. Makasih banget ya, Bu. Makasih, permisi. El, kamu nangis. Aku bisa ngerasain kesakitan kamu. Kalau aku jadi kamu, belum tentu aku bisa sekuat kamu, Fit. Kamu nangis gara-gara kasihan sama aku atau gara-gara aku cengkram? Fit, jangankan kamu cengkram tangan aku. Kamu jambak rambut aku sampai kamu lempar ke tanah juga aku rela, Fit. Sayang, kamu sakit banget ya, Fit. Iya, Mi. Tapi sekarang udah gak apa-apa kok. Maafin Nadine ya, Tante. Gara-gara Nadine, Tante Fitri jadi harus kayak gini deh. Gak apa-apa, Sayang. Yang penting kan sekarang Tante Fitri udah sembuh. Gia, apa-apaan sih kamu? Aku juga gak pantas. Siapa yang bilang kamu udah tua? Kamu itu masih keliatan seperti ABG. Usia boleh nambah, Mai. Tapi jiwa kita harus selalu mudah. Kita nikmatin aja. Daripada mikir yang gak-ngak kita bete, ya kan? Enggak, Ki. Kamu tuh bisa aja ya. Kutang gombal, tau gak? Emang aku keliatan gak gombal apa? Ayo dong, Mai. Tapi kan aku udah punya anak, Ki. Memang ada yang ngelarang apa? Kan gak ada, kan? Mai, kamu tuh berhak menikmati represi di saat suami kamu udah gak peduli sama kamu. Kamu tuh berhak, senang-senang. Ayo! Ya gak tau ya, Mas. Yang jelasin saya gak ngerokok. Kamu minum ya? Kamu habis dari dugem ya? Ayo, ngaku. Mas, kalau ternyata saya habis dugem, kenapa? Kamu habis dari dugem ya? Terima kasih. Maya belum pulang, yang segini. Belum, Pi. Diteleponin juga gak diangkat. Saya khawatir sama dia, Bi. Mi, emang tadi dia pamit kemana? Dia gak pamit sama Mami, Pi. Tau-tau udah gak ada di rumah aja. Si Alif juga dititip tuh sama Bibi. Loh? Kok jadi makin senaknya gini? Mami ke kamar dulu ya. Ayo, Mai. Kita tos, Mai. Aku gak biasa minum, Ki. Aku mau mau mabok, ah. Kalau cuma segelas ya gak akan mabok, Mai. Ayo! Tapi kan suami aku bisa cium bawa alkoholnya dong. Ya, kamu bilang aja. Kamu pergi dugem sama teman-teman arisan kamu. Peres kan? Ayo dong. Aku pulang ya, Ki. Aku pulang ya, Ki. Udah malam. Aku bingung ntar bilang apa sama suami aku. Apa ya kamu, Mai? Aku cuma segelas aja gak akan mabok lagi. Masa kamu nolak sih traktiran aku? Ayo dong. Kamu dari mana aja sih, Mai? Jam segini berapa pulang? Kalau itu, Mas, abis jalan sama teman-teman lama aku. Jalan kemana? Kok bawa rokok sih? Ya gak tau ya, Mas. Yang jelas sih saya gak ngerokok. Kamu minum ya? Kamu habis dari dugem ya? Ayo, ngaku. Mas, kalau ternyata saya habis dugem, kenapa? Kamu juga sering pulang malam, Mas, Bram. Pernah gak saya interagasi kamu kayak gini? Kamu juga gak pernah jelasin kok sama saya kemana kamu tiap hari kalau pulang malam. Kalau sana meeting, terus sama klien inilah, itulah. Dikira saya percaya pas sama kamu. Papi sama Varel aja gak pernah sesibuk kamu, Mas. Udah lah, Mas. Saya juga udah capek maksa kamu untuk terus jujur sama saya. Jadi mendingin mulai sekarang kita gak usah kucampur lah. Maya, kamu ngomong apa? Rumah tangga macam apa kalau satu sama lain gak boleh kucampur? Maya, kamu tuh kemana aja sih? Keluyuran sampai tengah malam kamu tuh lupa ya? Kamu punya anak dan suami, Maya. Terserah papi sama mami kalau menyalahin Maya. Yang jelas, Maya punya alasan yang kuat kenapa Maya ngelakuin ini semua, Pi. Nih, Maya udah capek terus-terusan dibolongin sama menantuk saingan papi ini. Nih, Maya udah capek terus-terusan dibolongin sama menantuk saingan papi ini. Aku bisa habis, Luz. Aku gak bakalan dapet apa-apa. Bu, kami datang kesini bukan untuk cari ribut. Tapi untuk menegaskan, apakah Aldo bisa menggugat cerai Kayla? Nggak, Pi. Apapun keputusan papi, mami gak setuju. Enak aja siapa sih si Aldo itu? Pi, Aldo itu cuma karyawan biasa. Pegawainya, papi. Atas nama cinta, kuranglah ganjalan ku merana. Asal langkah, akhirnya denganku. Ku bertumpah atas nama cinta. Atas nama cinta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.